Halo Sobat GSM, di video kali ini, GSMN akan mengupdate informasi gadget terbaru milik OPPO, yakni OPPO Reno5. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe untuk sama-sama kita bangun channel ini. OPPO Indonesia dipastikan segera meluncurkan OPPO Reno5, tepatnya berat tanggal 12 Januari 2021. Hal ini terungkap setelah OPPO mengunggah video teaser dari Reno5 yang memamerkan beberapa fitur yang akan dibawa Reno5. Mulai dari pengisian dan cepatnya, hingga fitur kamera EIMX Portrait, dan Dual View Video. Selain itu, halaman penjualan resmi OPPO Reno5 juga sudah dibuat. Terlihat pada halaman penjualan, bahwa OPPO Reno5 yang akan dipasarkan di Indonesia adalah pada RAM 8GB dengan internal 128GB. Dan Reno5 pertama kali dapat dibeli pada tanggal 12 Januari 2021. Hingga saat ini, OPPO belum mengungkapkan harga dari Reno5 di Indonesia. Di China sendiri, OPPO Reno5 dijual dengan harga mulai dari 2.699 Yuan atau sekitar 5,7 juta. OPPO Reno5 pertama kali diluncurkan di China pada pertengahan bulan ini. Seri Reno5 yang diluncurkan di China hadir dengan bahasa desain yang ditingkatkan. OPPO mengatakan, proses baru yang dipatenkan menggunakan struktur kristal seperti piramida untuk panel belakang kaca yang memberikan kilau ekstra. Mereka juga menambahkan lapisan oleopobik untuk mengurangi noda. Versi Galaxy Dream dari kedua ponsel memiliki fitur pengalihan warna sebagai hasil dari indeks bias yang berbeda dari ribuan lapisan film nano yang digunakan. Reno5 memiliki layar oleh datar 6,43 inci dengan resolusi 2400 x 1080 piksel. Layar ini memiliki kecepatan refresh 90Hz dan kecepatan sampling sentuh 180Hz. Ini memiliki kerapatan piksel 410 ppi dan kecerahan puncak 750 nits. Ada lubang di pojok kiri atas layar untuk kamera depan. OPPO Reno5 hadir dengan prosesor Snapdragon 765G. Yang sama dengan pendahulunya, Reno4 5G dan Reno4 Pro 5G. Pembeli akan dapat mengambil ponsel dalam 2 konfigurasi, perang RAM 8GB dan penyimpanan internal 128GB. Dan versi RAM 12GB dengan penyimpanan internal 256GB. Tipe penyimpanan adalah UFS 2.1 jalur ganda dan tidak ada dukungan untuk ekspansi. Ada 4 kamera belakang di bagian belakang ponsel, meskipun kita yakin hanya 2 di antaranya yang akan banyak digunakan. Kamera utama adalah sensor 64MP, yang dilengkapi dengan kamera sudut ultrawide 8MP, kamera makro 2MP, dan kamera depth sensor 2MP. Sementara di bagian depan, disempatkan kamera selfie 32MP. Tidak ada UFS pada kamera utama ponsel ini, tetapi OPPO mengklaim stabilisasi gambar elektroniknya berfungsi dengan baik. Reno5 memiliki baterai 4300 mAh, dan Reno5 yang akan dipasarkan di Indonesia akan mendukung pengisian daya cepat 50W. Berbeda dengan yang dipasarkan di Cina yang mendukung pengisian daya 65W. Ini juga mendukung dengan SuperPoke dan Poke 3.0, dan memiliki dukungan untuk pengisian daya 18W dan pengisian cepat. Fitur lainnya adalah pemindai sidik jari di layar, dual SIM card, Bluetooth 5.0, USB-C, dan audio jack. Reno5 juga sudah menjalankan ColorOS 11 berbasis Android 11. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Mari support channel ini dengan subscribe, like, dan di-share. Sampai jumpa di video menarik berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini.